Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ceritanya masih sama kayak yang dulu-dulu Intinya kita udah menang di pertempuran Wujang Plain sebelum ini Terus pasukan Shu mundur ke ibu kota mereka di Chengdu Terus mereka berdekat untuk melakukan final battle dengan kita Ya, singkatnya itu aja Biar gak terlalu... Apa istilahnya? Terbalik-balik translate-nya Kita translate sendiri aja Atau kita recap aja cerita itunya Oke, jadi startnya si Chao Ren udah penuh Karena memang kita main 3 stage Gunung Ding Jun, Ji Ting, sama Wujang Plain Jadinya wajar kalau startnya udah penuh Dan iya, langsung kita pakai kostum ke-6 si Chao Ren Jadi kostum ke-6-nya ini alternatif warna lain dari kostum ke-5 ya Oke, senjatanya udah level 10 Yang rock, terus powernya plus 5-6 Gak ada yang perubahan Item gak berubah juga Shadow, Korpal, Tiger, Totois Wind, dan Charge Maksudnya kita ganti udah oke Bodyguard kita juga sudah oke Ngomongnya agak itu ya Tapi kita ganti spear aja mungkin Biar lebih ini Aktif mungkin daripada plus bow Untuk objektif kita di battle ini Kita akan menang apabila kita mengalahkan Yuppei Mengalahkan Yuppei Dan kita akan kalah apabila si Chao Chao yang kalah Unit info di pasukan Wei Ada Chao Chao bersama Sima Jau, Xiaoba, dan Xiaowei Ada Semai bersama Dan Ai Ada Chao Pi, ada Chao Ren yaitu kita Ada Chao Zen, ada Chao Zhang bersama Jia Kui Dan yang terakhir ada Chao Hong bersama Man Chong Sedangkan pasukan Shu ada Juge Liang bersama Jiang Wei Ada Masu bersama Guan Xing dan Guan Suo Madai bersama Mizu Wei Yan Yue Ying bersama Lian Dan yang terakhir ada Wang Ping bersama Liokua dan Gao Xian Oke langsung aja kita mulai Oke ini dia Chengdu di Provinsi Yi Dengan background musiknya Struggle for Existence Oke jadi kali ini kita spawnnya di bawah Jadi kita langsung officer hunting dan kita fokus ke officer-officernya aja Sub-officernya gak usah yang untuk sekarang ya Karena disini kita kok bisa makin cepat ngalahin officer disini makin bagus Terus biar kita bisa ngalahin masuk di Castile Wood biar si Wei Yan bergabung sama kita Karena kalo Wei Yan bergabung sama kita kita bisa dikasih lewat ke Secret Path gitu ya Atau Secret Passage Oke ada Jiang Bao karena kita lewat jembatan ini Tapi kalo Wei Yan gak gabung sama kita bisa juga sih Dapatin itu ya Secret Path ya Khusus Wei kalo Wu gak ada Nah si Jiang Bao mungkin kita gak usah ngalahin dulu Karena kalo kita kalahin takutnya Wei Yan gak mau join kita Jadi kita langsung ke atas ngalahin Gao Xiang Dan dia udah di atas Oke Terlalu cepat bikin kartu sini nih Karena kita lewat sini ya Semoga aja jangan muncul dulu siege run kita Perasaan tadi udah dibilang Tentang itu Oh yang tadi yang Yue Ying ya Ya Tusun brother Tusun Santai kali jalannya kayak gak ada apa-apa Oh sorry bukan Gao Xiang Wang Ping Wang Ping yang ini Gausi yang sub-officernya Oke lah Coba kita asis Ininya Ram kita Semoga aja berhasil Tapi kita jangan ngelihat sih Jangan 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 itu jangan ngelihat Oh karena kalo dilihat bakal hancur Kita gagal 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 Wei Yan join kita Karena kita ngalahin Madai mungkin ya Atau kelamaan Kalo kelamaan Nggak Terlalu lama sih Iya Kayaknya karena kita ngalahin Madai Oke Jangan ngelihat Ram kita Dan Ram yang di selatan Dah hancur That was easy Harapan kita tinggal Ram yang ada di sebelah kanan tadi ya Dan berhasil Oke lah Kita bantu yang bawah dulu Nanti kita ngalahin Masu Terus kita Pergi ke lokasi Ambush aja Masa lewat jalan bawah ya Oh iya Semoga aja Wei Yan aja kita duel ya Biar dia bales dendam mungkin Karena di Stage sebelumnya Ada duel sih Dan dia kalah Yalah Kalo dia nggak kalah Nggak mungkin ya Kita bisa ke stage ini Nice Just what we needed Semoga Wei Yan duel Terus Macau sama Yue Ying Yang ngajak duel If I must Berarti dia Terpaksa duel Nggak harus duel gitu ya If I must Nah Sekilas teringat Gunning di Hefei Karena Thank you Oke Gitu-gitu aja kita Normal attack Yang ketiganya Keseringan Miss Yang ini Yang itu Oke Sekali lagi Eh yang itu Yang itu Yang itu Yang barusan Oke Tidak Kok kesel ya Sekir lagi loh Satu titik lagi Kalo kan yang terakhir tadi kalah dia Karena kan yang terakhir ada 4 pal kan Oke lah kita kalahin manual Wuuuuh Miselin gak Kalo dia teman heal Tahan lah Tahan lah Tahan lah Tahan lah Tahan lah Lumayan Lumayan poinnya nanti Kalo kita ke atas Nanti kalo muncul Embus Sub-officernya si Liu Bei kan Si Guan Yu Guan Feng Itu kan Liu Bei nya belum muncul Jadi moral dia gak akan Turun kalo kita kalahin Sub-officernya Berarti kita Lewat bawah aja Jadi kita maju dulu Untuk Summon si Liu Bei nya Tapi Gak mungkin lah Terlalu banyak Waktu habis Oke lah Kita lewat jalur bawah aja Kayak biasa Nah tapi Kita gak usah Ambil alih Kastiluo dulu ya Kita lihat Kalo kita gak ambil Alih Kastiluo Macau nya bakal muncul Atau enggak Ya gitu aja Sambil kita nikmati Di struggle for existence Let us use the juggernaut against them We must stop the enemy There is no road ahead for you Do not just advance carelessly Take out the officers that command you Please Duel 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 Gak mau deh Apaan ya Tarusan Kok nanggung ya Dia nyerangnya Berhenti gitu Dia ada jeda Padahal kalo dia saran kita Dengan normal attack yang terakhir tadi Bisa aja sih Kita skip aja Biar gak terlalu lama Melihat cutscene Yang Kayak gitu-gitu aja Gak ada perubahan Masih belum itu ya Karena temen-temen kita Belum bergerak disini Makanya Cutscene secret path Belum itu ya Oh All of the change you get Have been close Baru kayaknya nih Sebelumnya gak pernah kayaknya ya Kita dijebak gini Tidak pernah semudah ini Mengalahkan Jiang Wei Skip lagi Tidak pernah semudah ini Tidak pernah semudah ini Kami bisa mengecewakan Kami bisa mengecewakan Sebelum Yubay muncul Kita gak trigger kersin dia Dan kita bisa ngalahin juga Liang Seperti ini Duel Sini Kok belum muncul ya Yubay Biasanya Kalo kita ada disini Muncul biasanya Oh iya Mungkin Karena kita belum ambil Alikastil Wo Mungkin Iya Betul Oh nice Paling kesel tuh Kalo ada prajurit yang empat Terus dia Cat-cat act di udara Karena kita bakal jatuh Mungkin Aku sudah menemukan Desini Tau gini kan Mendingan kita gini aja Jangan Ambil alikastil Wo Terus Liu Bei gak muncul Guan Yu yang muncul Dan kayaknya Guan Yu Nargetin kita tuh Oh udah udah muncul Oke Guan Peng muncul lah Guan Peng Guan Peng Guan Yu Lalu 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 Tuk Lalu Cutscene-nya si Yubei dan peasant Kenapa kamu berpikir untuk war? Kami adalah orang-orang, Yubei Yang terakhir Apakah itu? рем Liru dulu lah Slash Serius, sudah tekan L1 dengan segitiga untuk counter dia Tapi gagal Oke Untung terlalu jauh, jadi Tadi gak kena waktu ada musuh yang Jumping charge attack Ya, jumping charge attack Nice Nice, nice Pinjem redhead Selesa . Kau memperbaiki pabuk Apalagi Punya Jangan panaskan dan jangan lupa Serang aku Aku serang kamu Kamu melihat itu? 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 Kita bisa melihat itu? Kumpung Chourennya masih baik, awas! Oke, baru sekarang Masu. Belum bertahan juga, tapi Masu ya. Kita tidak cek moral teman-teman kita, coba kita cek dulu. Uh, banyak masih. Uh, semayi ya. Tapi dia AFK kayaknya di bawah. Iya, AFK dia. Mentesan lah. Moralnya tidak. Turun gitu. Kupanya dia tidak battle di bawah. Jaki-jaki sepuluhnya! Jangan lupa! Tiga-jangan. Jangan lupa! Jangan lupa! Di-jangan lupa! Lupa! Jangan lupa! dan kalau kita beruntung ya semoga dapat item level 20 yang belum kita dapetin bagus juga strategi kayak gini sih bagus 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 tapi efeknya iya kalau kita main di Wei Wei Yan gak gabung sama kita nice moralnya dua halo mali yang di counter dong oke bala bantuan kita ada datang dan moral pasukan kita mengunggu di moral musuh yang udah gak ada lagi kecuali manchow datang ketsin 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 Lord Yubei pezents kenapa kamu berpikir untuk warna? kita adalah orangmu Lord Yubei ini tugas kita kita harus berkumpul untuk mengembangkan kecuali kau tidak akan berjalan kau tidak akan berjalan duluan kita ngalahin lube atau duluan kacau datang dan secret path nya baru dibuka, oh iya kita belum ambil musuh yang sampai dimensal okelah kita ambil dulu luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa tidak akan memperbaiki kemampuan kita hitung swine bisa sampai mati gak ya? kalau bisa sampai mati bahaya sih yang ini sudah kita, oh belum 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 kita ambil lumayan lah walaupun 50 luar biasa yang berpercaya diku luar biasa tidak akan menyerang luar biasa tidak akan menyerang luar biasa untuk berkumpul luar biasa untuk berkumpul luar biasa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.